Walau taksal kan jangan pernah malasan Jadi kita disuruh sungguh-sungguh untuk ilmu Masih kita jangan beror ya? Iya Cuma kau ingat weh cuman aku laksanakan Hehehehe Kena bertanya dengan kau? Mana? Siapa-siapa? Idola dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi Selamat siap dan selamat sore Dimana pun anda berada Mudah-mudahan anda semua dalam kondisi sehat Dan tidak kekurangan sesuatu apapun Jumpa lagi kita di Begesah Ini di hari raya yang ke? Ketiga Ketiga Teman saya Habibur Rahman Alias Maman Teman sekolah waktu di Ra'udatul Ulum seketiga Tahun Sembilan empat Sembilan tujuh Apa kabar bang? Alhamdulillah Hehehehe Jadi mohon maaf ini sudah hampir pukul Satu dini hari Dini hari Jadi Bung Maman ini Abis mengantar Teman kita satunya lagi Muhammad Iwani Itu yang biasa kami panggil Iwan Tompel Iwan Tompel Mohon maaf ini bukan body shaming atau apa ya Tapi memang itu julukan Yang dia juga tidak merasa Tersinggung Tersinggung biasa Jadi ketika kami menyebutkan ini Mohon maaf ini bukan Bukan menghina seseorang Tapi memang Itu teman akrob kami Jadi sebenarnya dengan Maman ini Akan banyak diomongkan Banyak kenangan Walaupun Saya cuma 3 tahun di Saga 3 Itu dusun saya sendiri Atau desa saya sendiri Kebetulan Kita mondok man ya Tapi posisi kita bukan Santri yang Di asrama Santri Kalong Santri PP PP Jadi Maman ini Akamsi Anak kampung situ Jadi dia tinggal di desa itu Sementara saya Tinggal di rumah Gede Kalau bahasa kita itu nenek Di kampung 2 Maman ini di kampung 5 Di kampung 5 Kita sekelas 3 tahun Jadi teman saya itu waktu itu Maman ini Iwan Tompel Ridwan Hayi Les ya Les Jadi kita sekelas 3 tahun malah 1G 2F 3F Aku cuma ingat 1G 1G itu pertamu Kelas pertamu 1A itu Nah Jadi Man cerita ke Man Mungkin anak-anak yang sekarang Mondok itu tidak tahu Bagaimana kondisi kelas dulu Kalau bagi 2 tahun waktu kita sekolah dulu itu kan Lokal masih Gendak sempit permanin Pakai atap Dinding papan Dinding papan Dibawahnya ada selah sekitar setengah meter Di atas juga ada selah Atapnya itu pakai daun Lapa udah salah ya Nah Lantai Tanah Lantai tanah debu Jadi kalau kita mau masuk kelas itu Piket itu mesti disiram dulu Siram Biar tidak Ya namanya anak-anak kan Suka main-main di kelas itu kan Sepatu atau kaki itu kan Suka ngeset ya Jadi wali kelas kita dulu Haji Soleh Saad di LC Sekarang jadi dosen Assalamualaikum Pak Soleh Abis Soleh Itu aku ingat Soleh itu dulu Kalau mau kelas dulu Dia suka baca Quran Sambil jalan Ke kelas dia baca Quran Jadi memang kelihatan Kalau orang itu mau jadi man ya Kelihatan Nah kelihatan jadi ulama Kalau kita man Ya paling tidak masih adalah ilmu yang melekat dikit man ya Jadi man kalau kelas 1 itu dulu Coba menceritilah man Dulu kan 1G OH 1H AK HIJK 5 kelas lima kelas Jadi kalau Lokal putri itu 1M 1B C D E 4 Kok tahu man Kan 1 neungan Pesantren Ya kita kan tau 賽 Aku baru tahu ini aku baru tahu kalau ada kelas, kalau santriwatinya tahap 4 Jadi dulu memang tidak pakai huruf A Amjad A tidak pakai Kenapa? Tidak tahu alasan pesantren Radutul Ulum itu Diambil dari huruf B, C, D, E, F Itu untuk putri Kalau punya putra G, H, I, J, K Setiap lokal itu berisi 40, 35, 37 siswa Jadi rumah yang padat Nah sekarang Ada berapa ini yang Teman kita yang sudah jadi Sheikh Kalau aku ya Kalau aku dulu ya Aku cuma bisa mengingat Abdipemi Assalamualaikum Ustad Eka Putra Oh Eka Putra Dimiati Sama Sati Bidarwis Cuma yang empat itu yang setahu aku yang memang sekelas dulu Yang aku tahu saat ini Satu lagi yang dari pendamaran Wahyudin 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 itu agak kurang Wahyudin cakup Oh iya sekelas gitu kan? Sekelas Jadi lulusan mana mereka ini? Kalau Wahyudin kalau tidak sana surya Satibi itu? Satibi Mesir? Madinah Satibi Wallahualam Kalau Pemi Mesir Kalau Pemi Mesir Dimiati Kalau Dimiati Suria juga Kalau Eka Putra Suria Suria apa Syiria? Syiria 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 Eka Putra itu ganti namu kalau salah ya? Ya Hasan Ahnapi Hah? Hasan Ahnapi ganti namu Dia itu ganti waktu sekolah kan? Waktu sekolah Awal masuk sudah ganti namu Hasan Ahnapi Siapa man? Kira-kira Kawan-kawan yang mungkin Saat ini hilang jejak Hilang dari peredaran Kalau untuk kelas kita Hasan Ahnapi yaitu Zulkipli Ingat Zulkipli Anaknya Prabu Putih Waduh Kurang 4 miliar aku Ya harap maklum ya Karena sudah lama Sudah berapa tahun lagi teman? Kalau dari Hitung 97 sampai 2023 ini Karena aku kan cuma dari Sanabia kan? Sekitar 20 ribu tahun Wajar 25 tahun Tapi man masih tidak berubah man Masih ganteng cak Apa? Wajelih? Eh Wajelih belum ada zaman gitu Arun kuok Arun kuok Tandilau ya Jadi siapa lagi selain Zulkipli? Hartanto Hartanto Ustadi Ha? Ustadi Hartanto Hartanto Pelaju Pernah ketemu? Belum Sampai sekarang? Setelah Tamat MTS Tidak pernah lagi ketemu Hartanto Zulkipli Masudul Khatim Masudul Khatim Masudul Khatim? Eh bukan Masudul Khatim Masudul Khatim Ramadona Ramadona Halo kawan-kawan yang kami sebutkan Kita kumpul Alumni 97 Sanawiyah Tapi Maman Nyambung Aliyah kan? Nah mungkin di dalam grup alumni RU 97 2021 itu 2000 2000 itu sudah campur ya Sanawiyah sama Edat ya? Edat Nah kita cuma Sanawiyah Dan aku sekelas Maman 3 tahun berturut-turut Sama tompel juga CS Sebenarnya Sebenarnya tompel Langsung ke sini Kita ngobrol besar Tompel Mangkopli Kalau di OI Terlalu dengan Mangkopli Nah Mangkopli itu CS kita Jadi Man Kendangan apa Man yang mungkin Kau masih ingat sampai sekarang Yang pertama Kendangan yang sangat Luar biasa itu Dapat pelajaran dari Ustaz Soleh Wahli kelas kita Ya Banyak pelajaran Dapat dari Ustaz Soleh Ingat waktu itu Ada Pribasa Arab Bajadawajadah Latahum walah tahzad Itu Ijad walah tahsan Ijad walah taksal Walah takun umafilan Mahfuzat ya Padahal matul umab Ima yata kesal Nah Kalau tidak salah Ya Mohon dikoreksi Bila kalau salah Terus Apa yang kau petik dari itu Kita disuruh bersungguh-sungguh Jari ilmu Ijad Walah taksal Walah taksal Jangan bermalas-malas Walah taksal Jangan bermalas-malasan Jadi kita disuruh Sungguh-sungguh Untuk ilmu Masa kita Jangan beror Cuma kau ingat Cuma gak kolok sana Terus apa lagi Cuma kau ingat Cuma ingat pesan Bajadawajadah Bajadawajadah Aku cuman Walik kelas 2F Siapa? 2F Ustaz Arpan Waktu kita itu? Ustaz Arpan Waktu kelas 3 Kelas 3 Ustaz Heru Ustaz Heru Heru Suprianto Aku yang memang Masih kuingat itu Ustaz Soleh itu Soleh Sa'ni Dan saat ini Beliau jadi dosen Memang Ustaz Soleh itu Begawali karir Dekat 1G Iya 1G Gak tau Mungkin diingat sama kita-kita ya Pastilah Pasti ingat ya Nah Kita kan bukan di asrama Man ya Kita kan anak kampung Santri Kalung Nah yang kau ingat Di luar-luar sana Man Terlaku kita Man Masa-masa Kita belajar itu Belajar malam ya Mu'ajah Mu'ajah Yang paling menarik itu Kalau mu'ajah atau apa man? Mu'ajah atau Mulangi Oh Mulangi Mulangi Mu'ajah 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 itu kan Didampingi oleh Wali kelas Masing-masing Jadi waktu mu'ajah itu Selesai Jum'ajah 10 malam kan? Iya Nah dari jam 10 Balik ke kampung itu yang Geter-geter Iya Yang banyak pengalaman Ceritakan apa? Banyak cerita Ceritakan apa? Jadi Belewati Sembunan Sembunan Masa Sekatiga Sembunan Oke Mas Sebelum Kita kasih tau dulu Kondisi lingkungan pondok Jadi Pondok itu Berada di darat Kalau bahasa darat itu Bahasa Indonesia Apa ya? Berada di Apa ya? Pokoknya Di Darat Darat itu maksudnya apa ya? Kita ini tidak pakai Selatan Timur Barat itu Pokoknya di Kalau bahasa darat organ itu lembak Ke arah lembak Nah Teluk Untuk menuju ke pondok itu Harus melalui kuburan Jadi dikeliling kuburan pondok itu Nah kita Mu'ajah Apa itu? Mu'ajah Mu'ajah itu Karena kita anak kampung situ Jadi kita Pergi sudah isyak Mau tidak mau Harus melewati kuburan Yang gelap Nah Ada satu pohon Pohon asam kumbang tadi Pohon asam kumbang Itu yang bikin merinding Jadi Setiap kita lewat situ Pasti kita akan Berdoa dulu Dan Sudah sampai di tengah-tengah Pasti kita akan Siapa yang paling dulu Sampai finish Dulu kan akses Jalan Arah pesantren kan Belum banyak Belum banyak Satu jalan Satu jalan Ada sebenarnya Cuma lebih parah Kondisinya Lebih gelap Gulita dan Jadi sekarang Sudah jembatan baru Coba ceritakan Dulu kan jembatan lama Ada di dekat Pak Najib Kemulis Nah sekarang Berpindah ke arah Ilir Bahasa kita itu Ilir Jadi ceritakan tadi Yang Yang Mu'ajah tadi Yang Mu'ajah tadi Yang Mu'ajah itu Kawan-kawan kita itu Ada orang 4 Si Ridwan Haji Si Ridwan Haji Tapi Mu'ajah itu Apa yang kita dapat Mu'ajah Kalau dirumah kan beda Cara belajaran Mu'ajah itu belajar malam Sebenarnya Bukan Mu'ajah Bukan Mu'ajah kan cerama Tapi Mu'ajah itu Tidak pernah meluk Gitu-gitu Itu sudah jadi pengawas Mu'ajah itu Ngawas Mu'ajah itu Mu'ajah itu Mu'ajah itu Mu'ajah itu Mu'ajah itu Yang hebat Mu'ajah itu Kalau aku pikir-pikir Ada ngeser juga Nggak apa dulu Waktu di pondok Tidak sungguh-sungguh Maksud aku begini Apa kita dulu Komplit Di pondok itu Komplit Sekolah itu Setengah-setengah Bukan setengah-setengah Mungkin jiwa kali ya Jadi bukan setengah-setengah Sebenarnya Yang balik Kalau menurut aku Jiwa sih Mungkin ada yang jiwa Kesitu Kita ini Niat adoh Mungkin ya Cuma jiwa itu Mungkin bukan kesitu Bisa jadi Iya Itu kalau menurut aku Jadi memang Bisa dikatakan Kita tidak begitu Banyak menyerap Apa yang Diserap oleh Anak yang Bermukim Di dalam pondok Jadi Arti bermukim tadi Membuk banyak Membuk banyak yang didapat Semaya ke jamaah Ganji bersama Bahasa Bahasa yang sudah pasti Pasti rutin mereka Masa Inggris Masa Arab Aku dulu sempat man Gak seramah Cuma berapa bulan Gak salah Dua bulan setengah Iya Karena ada kejadian Gak salah Kalau di pondok kan Yang namanya Sempat menyebat Kalau era sekarang Mungkin Diviralkan kawan Kalau dulu Biasa Rotan disini Disini Ditempeleng itu Ya bukan Kita Membenarkan itu Tapi Tapi tidak ada Ngadu Jaman itu Biasa-biasa Baik Datang Gak pernah merasok Gak pernah merasok Gak pernah merasok Lah Coba ceritakan Ustaz Soleh 18 kali Rotan Hasil Luar biasa Apa yang Kau lakukan Nah itu kan Suatu pelajaran Dan Pengajaran Ustaz Soleh itu Cara pendidik Bagus Iya Kok cuman Yang akan dikenang Ustaz Soleh Kenapa Ya karena pertama Boleh kelas Itu kan Bapak kita Habis Soleh Kita panggil Mungkin kalau Soal pelajaran Mungkin banyak Lebih ngerti Kawan-kawan Gitu macam Ustaz Pemi Ustaz Satibi Ustaz Apa lagi Wahyu Ude Nekap Hasan Halapi Sama Dimi Hati mungkin Lebih Ya Assalamualaikum Sekarang Pak Bilih Ustaz Pemi Sekarang Ustaz Pemi 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 Upcar TV Oh Subscribe channelnya Jadi dia berisikan Kajian Tau sia-tau sia singkat Dia pernah Telepon aku kan Aku kasih saran lah Pem Ya karena kawan kan Wajar manggil Ustaz Pemi Nggak manggil Ustaz Ustaz Pemi Cumpul kalau itu yang Kira-kira kalau ada Tau sia singkat Yang ringan-ringan Bih Misalnya bagaimana Cari wandi wajib Itu kan banyak Desari orang Record barang lima menit, empat menit, empat menit, empat menit, akhirnya dijalannya, banyak, sudah hampir tujuh ribu lebih subscribernya Aktivitas dia sekarang Ben? Itu kisih-kisih kajian, selain itu mungkin ngejar di pondok kali ini Lah, kok nggak tahu? Iya, ngejar di pondok Oh ngejar di pondok ya? Tapi jadulnya nggak panet Terus kan dia buka tapis Iya, dia buka ini ya Tepat umrah Pokoknya, bergerak terus lah dia Nah, kita kan anak luar mana? Ngomong-ngomong, dulu, siapa-siapa kira-kira santriwati yang memang menjadi bidikan para akhwan-akhwan Aku bukan salah santriwati Kalau itu kan ini man, kalau itu Belum pacak komentar ya? Kau itu, untuk alumni 97-2000, kau itu ditokohkan untuk menjadi corong pertanyaan Jadi kalau nggak bertanya tentang dusun, tentang kancer-kancer Sejarah lah? Banyak ke kau? Aku nggak bertanya dengan kau Siapa-siapa idola dulu? Kalau idola itu dekati Bukan, idola-idola para ikhwan-ikhwan Yang mungkin waktu itu jadi kembang lah Menurut kita di umur itu ya Kalau zaman itu kan kita kan Tidak pernah ketemu Dari santriwati Karena beda jarak lokal gitu, itu sekitar 400 meter lah Walaupun tanpa dinding Walaupun tanpa dinding Kalau tidak, sekarang kan bebas Cuma kejingungan dari jauh kan? Iya, cuma kelihatan jarak pandang, Pak Jadi kita nggak baca Siapa itu, siapa namu itu nggak baca, nggak tahu Cuma paling-paling tahu adalah namu si A Bukunya nggak tahu Itu Tapi siapa dulu yang menjadi Inceran kau dulu siapa? Yang menurut kau belaga? Kalau dulu kan aku belum ngerti Aku nggak lugu dulu Siapa siapa dulu? Eh Nopi-Nopi yang kau sebut tadi siapa? Nopi itu kan idola itu Idola wakwan Wawan mana? Wawan Hai Wawan Bitiaro? Iya Halo Mbak Nopi Eh Ustazah Nopi Siapa lagi? Dulu kan tak banyak, Min Dulu kan tak banyak yang gait Nopi itu Nopi kan orangnya apa ya? Cepat dikenal Hmm Tidak tahu apa yang membuat dia cepat dikenal itu Sama santri-santri Iwan-iwan kita itu Good looking kalau Kok kira? Hei Cantik tak menurutmu? Biasa Pak Hei Hei Didengar dia Hei Maaf Hei Siapa lagi? Si Linda Linda kan belum itu dulu Dak kerap dia Iya lah Mas aku tuh Ditingan gitu Lidak 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 Dilingkau sekarang Si 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 siapa sih lagi? Si pipit Peta pipit Oh pipit yang diulu ya Ditingan gitu tuh Siapa lagi? Masih banyak lah Sekarang boleh gak Man? Santri itu Tidak Di asrama Kalau sekarang? Kenapa wajib di asrama? Kalau yang wajib itu Sekolah ini Kampus B Sekolah Islam Terpadu Wajib? Wajib dia harus mendok mukim Walaupun dia Orang ketiga Wajib Itu kelebihan Di Islam Terpadu itu Kita belum ada dulu ya Belum ada Itu kan baru Tapi yang pondok yang biasa itu Tidak pampu Tidak pampu Yang pasti yang sekarang kan Dulu kan ada gabdi ya Pas akhir tahun Kelas tinggal dia Harus ada gabdi Pengabdian Sekarang berbeda Yang mau gabdi silahkan Bogok Yang gak mau gabdi Langsung kuliah boleh Dulu tuh ingat aku Kalau kita galak Balik itu kan Kan banyak ini Cepedak Nah yang Buat-buat cepedak itu Agak menakutkan Buat wagi-wangi gitu ya Padahal buat cepedak Sebenarnya Dekatan angker Tak ada Dekatan tak ada Angker Lokasi kita lewat gitu Iya Iya Apa karena faktor umur tadi Masih kecil Jadi kan memang Aku kira Iya Di umur-umur gitu sekarang Memang masih ada lah yang Merinding Cuma gak seperti dulu kan Dulu aku sempat menjemata man Memang Jadi kalau mulai dari Dari gawang itu Dari gawang sepak bola itu Sampai ke laut itu Lewat asam kuman itu man Mejam Tunggu man Iya Agak sekali Kalau gak salah kita pernah kelas kan Pernah gak kita kelas Pernah Jadi aku tuh Pernah melu kakaknya Siapa? Ujuk wawan Balik Ujuk Tawali Ujuk yang dulu Ujuk yang dulu Ujuk Tawali Ujuk dia tu Ujuk paman Loh dia Kena tangan dia Hujan Jauh sang rumbang itu Pejam aku Maci lampu Uh Seram Tapi nak didusun dulu Jaman-jaman itu ramih kan Jadi di tiap di bawah rumah Warga itu kan Apa? Sekarang kos-kos ya Kalau di bahasa gitu tuh Toko Budak ngaji Budak ngaji Budak noko Nah itu kalau bulan puasa rami Tiap pagi rami Suri rami Mandi di laut itu Duluin Dengan mbak kak adik lain Kalau dulu kan Di dusun-dusun mereka itu kan Belum ada banyak sekolah Kalau sekarang sudah Setiap dusun itu Sudah ada SMK Makanya kalau sekarang Kalau balik dosun itu kan Berbeda man Kondisinya dengan dulu man Iya Tidak asik lagi Cak dulu Yang beda Luansai Suasana Mungkin sekarang juga Banyak campuran ya Di situ Banyak dari luar kali ya Bisa jadi Bas Teran Naturalisasi Masih gak kalau budak-budak ngaji Di rumah-budak ngaji Di rumah-rumah Kalau ngaji sudah Tidak lagi Tidak lagi Waduh Jadi budak ngaji di mana? TPA apa itu? Yang ngaji itu Kalau-kalu Anak yang sekolah Yang noko-noko dulu Katilah lagi ngaji Bukan sekarang Maksud aku tuh Walaupun udah kati udah noko Masih gak Di rumah-rumah warga Tidak ada Buka ngaji Masih Anak SD Yang TK Masih Untuk yang anak-anak Lukos tadi Katilah lagi Sekarang masih ngapi Nah Man Hiburan gitu dulu Kalau galak petang-petang itu kan Kita keindah lah ya Ke pasar Ada lah Sesebut Iya lah Kita Ya namunnya zaman itu kan Elektronik masih dikit Kita nonton Apa nonton? Jadi Boy Tepet Boy Mang Boy Nonton disitu Disitu hiburan kita Mang Boy ku kira masih hidup Masih hidup ya? Masih hidup Dimana sekarang dia? Masih di rumah lama Wih kita nonton disitu mana Mungkin yang tau Tau Tapi udah-udah selama gak tau Mang Boy kan Mang Boy kan di zaman kita Iya Nonton video jaman itu Makanya Ini Aaron Kwok itu Adilaw Berapa man dulu man nonton man? 50? 50 rupiah? Bukan 500 ya? 50 ya? 100 tuh yang agak pelem 500 ya? 500 ya? Tidak ada juga Samsung itu selawir Eh? Itu belum Belum merokok kita Hehehe Kau belum merokok? Belum Wah kalau merokok wan Aku 1-2 lang rokok Aku mulai merokok kelas 3-1 lang rokok Aku kelas 1 lang rokok Sting MTS Itu Itu Negatifnya aku di laut itu Aku lah merokok Iya Jadi kalau kakek dulu minta beli yang merokok Itu kesempatan aku Itu Beli dulu Jadi Kek Rozi dulu Kek Beli lokok Kek Rozi Bapak Utam? Iya Apa Kau mana lokok? Bukan aku kakek Jadi Dia suruh melimbat Perlatan Ya kita boleh untuk diri Begitu kan Tapi Win Kadang aku terserindu dengan kaji-kaji dulu Cuman karena zaman baiklah banyak kesibuan Iya Makanya kita Nah ini Maman ini kesini Jam berapa ini Maman? Jam 1.14 Hmm Jam 1.14 Aku datang kesini jam 12 Jam 12 Dari ngantar iwan tompel Jirin kan kita dulu ya Garam loho Jirin Arlojirubil Kotil Arlojirubil Kotil Itu gara-gara dia menular Ular Jirin itu sebenernya pintar Cerdas Iya Mentulah Mana Jirin? Hehehe Jirin masih ngelakar Tak simbolor Kau termasuk banyak yang anu man ya? Banyak masih ingat man ya dengan budak-budak man ya? Aku ingat Alhamdulillah ingat aku Aku banyak tak ingat Aku kecuali yang orang-orang dekat Aku tuh Tempat duduk lagi ingat aku Cuman? Kita pasti ada banding bucu Hehehe Kelas 1 A di bucu Aku di depan mah Kelas 2 B Baru budak di bucu pula Kalau hal-hal yang baik itu cepat Cepat Dali-dali Gak kurang gitu Kalo itu kadang-kadang Kalo budak nak terus itu Pasti nak pamit dengan kau dulu Mau tak boleh melewati area gitu Iya Karena kau juga rumah kau dipos Hehehe Di samping gitu Di jalan Pas bule kau tuh dipos lapor itu rumah Jadi kalo nak ke pondok itu Nak kemana-mana Senglapor kau dulu Paling tidak Bampir kopi Jadi ada kanci-kanci kalo nak ke pondok Mampir makan pindang Sambil kopi Apa nama ini nama? Liyur gitu Liyur gitu Liyur gitu Masih liur gitu Panorogok Panorogok Dulu lah gontor Cuman gontor tuh kan buka kan bulan puasa Ajaran tahun baru dia kan itu Ada jeda nunggu itu Dia ada salah dulu Masuk uji babah tuh dia ada salah dulu Baru gontor Rupanya tak pindah-pindah Tapi bukan tamat disitu apa akhirnya Oh Tamat ini mantinggi Pelembang Jadi situ berapa tahun? Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun Masih kebiak-kebiak kau Bacaknya dia kori Panggil orang terus kau Kami panggilkan Al-Ustaz K.R.Haj Habibur Rahman LCMA Wow Man Cocok dengan kalau gelar Habibur Rahman LCMA Kalau namu Habibur Rahman Cocok ya? Kalau Muhammad B.B.L.H itu cocok juga Muhammad B.B itu Ya senior Bagus ya Kata yang cocok SP Sarjata ini kan Sebenarnya kita ke pintar Pintar kita Pintar kita Semoga letak serius sebuah Jadi mungkin itulah Karena kita tidak begitu Keras Bergesah karena ini kondisi malam Kalau kita siang Dan mungkin kawan-kawan Yang nonton ini lebih banyak lagi Kapan-kapan kalau ketemu aku Kita bergesah juga Untuk Kalau bahasa kita Bergesah kuat tak baca Ada orang mau kopi kan Bapak-kapan Bapak-kapan kita bergesah dengan kawan yang lebih banyak lagi Pada malam hari ini Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh Bapak Bapak-kapan Bapak 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 Terima kasih.